Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk kali ini kita datang lagi di konten yang kita tunggu-tunggu Yaitu konten ter Kita akan membahas hal-hal yang paling atau yang menarik untuk kita perbincangkan Semua yang istimewa di dunia ini ya Kali ini kita mau membahas tentang bunga paling cantik di dunia Jadi hari ini kita akan membahas 10 atau berapa? 10 bunga paling cantik 10 bunga paling cantik Akankah disini ada bunga desa? Bunga bangkai? Atau bunga bangkai? Aduh tidak ya Eh bunga bangkai tapi termasuknya cantik loh dia Walaupun baunya menyengat ya Karena gak ada juga ya di negara lain bunga bangkai itu Tapi dia tidak termasuk ke 10 ini Jadi semakin penasaran bunganya tuh cantik-cantiknya kayak apa ya? Apakah kayak kita? Kayak juga Oke sekarang dari yang pertama nih bunga apa? Yang pertama adalah bunga tulip Pasti udah pernah dengerkan Kalau bunga tulip dari mana mbak? Dari Belanda Nah ini dari Belanda Padahal aslinya gak dari Belanda Padahal kita tahunya bunga tulip itu dari Belanda ya? Terkenalnya kan Belanda ya? Belanda adalah negara penghasil bunga tulip Ternyanya kalau gak salah Terus bunga nasional juga Ternyata aslinya bunga tulip itu gak dari Belanda Oh bukan? Dari mana tau sebenarnya? Dari Turki Jadi awal mulanya bunga tulip itu tuh berasal dari Turki Terus diadanya itu di daerah Turki sama Persia Sejama dahulu kala ya Nah kebun tulip pertama ini dimiliki sama Sultan Mahmed II Yang dia tuh cuma ada di kawasan pegunungan Pamir Hingga daerah Kazakhstan Berarti daerah-daerah yang Asia Tengah Itu sebenarnya asal mulanya dari bunga Turki yang cantik ini Ya si tulip ini ya Jadi tadinya ada disitu Terus dikembang biakannya juga sama kerajaan di Turki Baru pada abad 16 lah itu dibawa ke Belanda Masuk ke Belanda Oh maka Terus akhirnya malah jadi Belanda yang terkenal akan bunga tulipnya Karena disana ternyata kayaknya kan orang-orang bunganya bagus gitu ya Cantik terus habis itu dikembangin Nah pertama kali kok bisa tiba-tiba orang-orang tau bunga tulip Kan yang tiba-tiba masuk terus gak mungkin kan semua orang langsung tau kan Ya pasti ya Nah yang membuat dia boom itu adalah yang namanya Karolus Klusius Nah dia itu menulis tentang buku yang tulisannya tentang tulip Akhirnya buku itu terjual kan akhirnya ke orang-orang masyarakat tau Nah habis itu barulah si tulip ini terkenal di Belanda Karena terkenal banyak orang yang mengembang pihakannya Terus habis itu jadilah kayak bunga nasional Oh beliau itu berarti orang Belanda Yang membuat buku itu adalah orang Belanda Yang akhirnya dari buku itu jadi memperkenalkan ke seluruh warga Bahkan ke seluruh negara bahwa Oh ini ada bunga yang bagus namanya bunga tulip Sebenarnya bunga tulip itu ada berapa warna sih? Banyak, kalau yang kita lihat itu biasanya kan ungu, pin Iya ada yang orange Itu banyak banget sebenarnya Nah ini dia itu cuma bisa bertahan 4-7 hari ternyata Jadi maksudnya mekar terus 4-7 hari berat selayu Nah terus habis itu terdiri dari 3 kelopak doang Jadi ada 3 kelopak doang Jadi ini cuma ada 3 kelopak di dalam 1 tangka itu hanya 3 kelopak Nah kombinasinya tadi warnanya ya ada merah muda, kuning, terus orange, merah, ungu Ada juga yang hitam Oh ada yang hitam gitu Ada juga yang warna-warni, nanti kita bahas di segmen yang lainnya Jadi tulip itu warnanya kayak gitu Terus habis itu dia simbol cinta ya Jadi mungkin kalau orang-orang sana mau ngasih pacarnya bisa ngasih tulip ya Berarti selain kita ngasih mawar, kalau disini kan banyaknya kalau valentine atau hari ulang tahun Itu ngasihnya mawar, mungkin kapan-kapan bisa ngasih tulip ya Nah kalau di Belanda ngasihnya tulip ya Oh jadi kalau di Belanda itu tulip ya Itu dia tentang tulip Yang kedua kita maksudnya Disini ada anggrek kuntul putih itu sebutan indonesianya Tapi nama latinnya itu H.B. Narya Radiata H.B. Narya Radiata Susah ya di ketilnya H.B. Narya Radiata Anggrek kuntul putih Nah apa sih bisa disebut kuntul putih Nah kuntul itu kan burung ya Mbak ya Burung Orang Indonesia nyebutnya burung kuntul itu ada Nah karena si bentuknya abung ini kayak Seperti Seperti burung Nanti kan aku kasih gambarnya ya disini ya Anggreknya ini tuh kayak ada Apa kayak burungnya terus ada sayapnya gitu Jadi seakan-akan tuh kelopaknya itu sebagai sayap Hmm gitu Terus habis itu dia hanya tumbuh di persawahan Jepang Oh malah hanya ada di Jepang Berarti di Indonesia nggak ada dong Mungkin bisa dikembang yakin tapi Yang paling restari itu di Jepang ya Mungkin cuacanya Terus tanahnya juga yang paling cocok adalah di Jepang Hmm gitu Kuntul putih ya Ya Udah deh Menarik ya Jadi ada bunga Tapi dia berbentuk seperti hewan gitu Seperti burung Warnanya putih Berarti nggak ada yang warna lain selain putih ya Enggak kalau yang jenis paling cantik ini yang putih Mungkin bisa jadi dia dikembangin Dengan orang lain kan Orang lain kan biasa ya Kalau ada bunga bagus terus habis itu dikembang biakin Di apa silang-silangin kayak gitu Nah tapi kalau yang paling cantik tuh emang yang ini Kuntul putih ini ya Jadi hanya warna putih Kalau dilihat-lihat disini nanti gambarnya jadi kayak seperti angsa Seperti apa ya Kayak burung gitu kan Kayak burung itu bentuknya ya Seperti itu Itu yang kedua Yang ketiga Ada kalalili 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 Sama nggak kayak lili biasanya yang biasa kita temuin di Indonesia Nah kalau kayak lili sebenarnya ada yang nyebutin bahwa ini itu sebenarnya Enggak satu family sama lili Cuma dia atas-atasnya itu Jadi kan kalau di kingdom biologi itu ada ya urutannya Ya itu yang biologi Wah udah lama banget itu ya nggak belajar di kingdom biologi Iya bener aku juga nggak ya Saya yang SMA kelas satu kayaknya Nah itu pokoknya kalau diruturutin ya ada lili-lili dikitnya Tapi beda Beda jenis Beda jenis Tentunya ini nih seperti angsa ya Kelopak bunga tunggal Kelopaknya jadi satu Tapi dia membentuk lonjong gitu Jadi dia itu hanya kelopaknya satu Tapi dia itu jadi satu dan lebih lonjong gitu Kayak lonceng gitu kan Kalau tadi tulip kelopaknya ada tiga Kalau lili ini kelopaknya hanya satu Tapi dia membentuk sebuah lonceng Dan menyerupai sebuah angsa Nah ini biasanya kalau pernah lihat nggak Kalau yang apa namanya Orang-orang menikah Tapi versi luar negeri Hollywood gitu Nah ada yang juga yang pakai ini kan Buat buket Biasanya yang dipakai warna putih Tapi nggak hanya warna putih Dia ternyata warna-warni juga Ada merah kuning Ini cuma merah kuning Tapi ada juga warna lain sih Kita kan familiarnya bunga lili itu identiknya dengan warna putih Ternyata Kalau lili ini nggak hanya putih saja Tapi akan ada juga warna lain seperti merah kuning Ini spesies aslinya itu dari Afrika Terus hanya bisa dikembangin di daerah rawak Jadi dia hanya di rawak air Kalau mungkin dibawa keluar ya harus banyak airnya Karena kan kalau rawak kan banyak air ya Terus arti kala ini diambil dari bahasa Yunani Yang artinya indah Jadi ini asalnya dari bahasa Yunani Yaitu indah, kala Kala, indah Nah makarnya di akhir musim semi Dan akarnya itu beracun Akarnya beracun berarti nggak bisa dipegang sembarangan ya Jadi kalau mau motong mungkin nggak boleh sembarangan juga kan Berarti harus dijauhi kalau misalkan ada yang punya kala lili di rumah Jadi dijauhi dari anak-anak Karena ternyata itu berbahaya akarnya Akarnya beracun Gitu Tapi kelopaknya aman Aman kan cantik tadi kan Paling cantik ya Oke itu tercantik ketiga ya Tercantik keempat itu ada anggrek kucing liar Kalau kalian lihat di gambar disini Mungkin udah tau ya ini orang Indonesia pasti familiar banget Ada corak-coraknya seperti kucing liar Kayak macan Tutul-tutul gitu ya Iya, iya Di sekolah kita juga ada kembar Iya kan Nah itu ya Jadi namanya wildcalf orchid Salah satu varietas anggrek bunga terindah Kemudian asalnya dari Asia Selatan, India, Cina Dan kayak di Indonesia juga udah dikembang lihat Berarti dia tuh sebenarnya asalnya dari Asia Jadi makanya di Indonesia pun banyak Kalau misalkan kita lihat orang-orang yang punya anggrek Pasti banyak yang punya anggrek kucing liar ini Jadi dia identik dengan warnanya yang totol-totol itu ya Seperti macan tutul Oke gitu ya Nah ini yang nomor lima itu lily of the valley Tadi ada lily, sekarang ada lily juga ya Ini warnanya putih tapi dia kecil-kecil Kalau tadi kan kelihatan gede Kalau tadi kan kelopaknya satu tapi menyeluruh Kalau ini kelopaknya berapa ya? Yang lily of the valley Kalau ini sebenarnya satu tapi habis itu nyabang gitu Oh Jadi sebenarnya dia cuma satu juga Tapi dia tuh nyabang-nyabang Kayak ada yang bukaan Ada gelombang-gelombangnya juga ya Terus dia kecil ukurannya Bunga ini seperti lenceng putih Terus habis itu terkenal sama Sama ya pernikahan Jadi biasanya Ini digunakan untuk karangan saat pernikahan Nah paling spesial itu digunakan Khusus untuk kerajaan Inggris Itu dari ratu Mary sampai Lady Diana Itu menggunakan Harus ada bunga ini Saat pernikahan Oh jadi lily of the valley ini Salah satu bunga yang Keramat istilahnya dalam pernikahan Kerajaan Inggris Pada zaman dulu dari ratu Mary sampai Lady Diana Menggunakan ini Ini tahunnya kan 1833 sampai 1981 kan Lumayan ya Sebenarnya lily of the valley ini Hanya ada di Inggris Atau ada di negara-negara lain seperti Indonesia sih? Kalau di Indonesia kayaknya nggak bisa Karena di sini bunganya hanya Datang saat musim semi Nah kita nggak punya musim semi Kita nggak punya musim semi Berarti Bisa kemungkinan ada Di negara-negara yang punya musim semi juga Non tropis ya berarti Non tropis berarti ya Terus hidupnya juga cuma beberapa minggu dua Jadi maksudnya kembang Terus habis itu cuma Berarti dia nggak awet gitu Dan cuma ada di musim-musim tertentu aja Ya musim semi terutama Gitu Tapi hati-hati Ternyata lily ini Bisa beracun Bisa menyebabkan Kalau yang misalkan Itu ya Mentah-mentah Sakit perut Tekanan darah Meningkat Di bagian jatuh hingga kematian Kalau yang tadi itu kan akarnya Yang Apa tadi? Kalah lily Akarnya yang berbahaya Karena beracun Kalau ini bunganya Kalau ini bunganya Tapi kok dipakai di kerajaan Inggris Itu nggak ngerti ya Makanya Oh gitu ya Tapi dia setelah di tim Mungkin untuk beberapa orang kali ya Kalau orang yang nggak terlalu alergian Mungkin bisa Mungkin akan ada kandungan apa Yang menyebabkan dia keracunan Tapi mungkin di orang yang lain Bisa juga tidak menyebabkan Gejala-gejala Dan ini yang tanya Dipakai di buat pernikahan Iya Kalau misalkan untuk pernikahan Nanti kan otomatis dipakai Dipegang Yang Otomatis dicium juga kan Kadang-kadang Yang namanya bunga kan Kita refleks Oh mencium baunya kayak gimana Kalau misalkan itu beracun kan Kenapa dipakai Iya Kenapa dipakai Ini masih jadi pertanyaan ya Oke Kalau yang Ada yang tahu Bisa dikomen Lily of the Valley Itu benar nggak sih beracun Oke Nah yang selanjutnya ini Bagus banget warnanya Iya Pink Pink Wills Susah ya Wills Pink ya Emang warnanya pink Kayak kincir gitu ya Kan dia Terus habis itu Kelopaknya itu antara pink ungu Di tengahnya warnanya biru sama kuning Kalau bisa dilihat Bagus banget ya Jadi ada kombinasi antara pink Ada ungu Ada kuning juga di tengah-tengah Tapi ini dilihat juga Kayaknya gede ya mbak digambar ya Iya kalau digambar kelihatan besar ya Tinggi Tinggi si bunganya Keseluruhan Itu biasanya mencapai 40 cm Tapi Kelopaknya sendiri itu bisa sampai Cuma 5 cm doang Jadi segini doang Berarti kecil ya Iya kecil Oh ya mungkin dibungi Diperbesar Iya tapi memang bagus kan Iya Bagus banget Indah banget Ada kombinasinya Dia warnanya mencolok gitu Jadi dilihat sama kita tuh Langsung Wow Langsung tercengang gitu kan Langsung beda warnanya Kalau yang tadi kan Putih Putih Kalau ini tuh Warnanya tuh Bener-bener kontras Iya langsung Kalau ada lili-lili putih-putih Dia ada di tengah gitu Langsung jadi Sangat menjadi Ya Gitu Ini termasuk Bunga Aster Dari Afrika Jadi dia Aster Termasuk Aster Gitu Daisy Yang selanjutnya Pasti udah tau lah ya Ini ya Bunga Sakura Siapa yang gak pernah denger Bunga Sakura Bunga asal Jepang ini ya Berarti Dia Nama lainnya Cari Blasem Terus habis itu Mekar Dan Dia sebagai simbol Kemakmuran Dan kebahagiaan Orang Jepang Biasanya ini ditaruh Di depan Sekolah Atau gedung perkantoran Biar kalau Ketika mekar Orang-orang tuh mungkin Yang tadinya sibuk Terus habis itu Bisa menikmati Suasanya Jadi bisa menikmati Bisa jadi Sebagai Relaxasi Untuk Padatnya Aktivitas Segini ya Terus melihat Bunga Sakura Berguguran Melihat Bunga Sakura Kembang Nah gitu Menjadi Ada juga ya Kalau gak salah Di Jepang tuh upacaranya Jadi Gimana orang-orang itu Dateng Ke tempat-tempat Tertentu Yang memang Disana ada Sakuranya Hanya duduk-duduk Di sana Menikmati Suasanya Minum teh Kalau kita nonton Sinet Apa namanya Kartun Anime Anime Minum teh Sakura Ini akan dibahas di beberapa fakta Jadi ini Pertama Ilmuwan itu Lagi Pengen Nyiptain Bunga Sakura Kedua Bunga Sakura Jadi bunga Sakura itu Kalau sekarang itu Cuma Berkembangnya di musim seni Nah Mereka pengennya Sesetelah musim kukur Itu masih ada Makanya dikembangin lagi Ngembang-ngembangin Jadi akan ditambah Apa ya Frekuensi dia Untuk Durasinya Untuk Tambah panjang Mungkin menarik deh Wisatawan juga kan Ya Pusat Apa namanya Pusat wisatanya kan Dengan melihat Pohon Sakura Jadi berbanjang Sehingga wisatawan asing juga Bisa menikmatinya Lebih lama lagi Ya Mungkin sepanjang tahun Itu Itu yang fakta pertama Yang kedua itu Mekar hanya bertahan Beberapa minggu Dan ini Terdapat 600 spesies Bunga Sakura Jadi Sakura gak hanya itu doang Tapi ternyata ada 600 spesies Padahal yang kita lihat tuh Yang kita tahu Bunga Sakura Cuma warnanya pink itu aja Ya Putih keping-pingan gitu kan Nah ternyata Tadi ada 600 spesies Terus Yang paling tua itu Ada yang umurnya 2000 tahun mbak pohonnya Berarti udah lama banget ya Lama banget 2000 tahun 2000 tahun Itu ada di kuil Di belakang ya Maksudnya kuil Jisou Prefektur Yamanasi Oke Sudah ukurannya 13,5 meter Oke Ini apa maksudnya Diameter dari Batang yang Batang Ya pohonnya itu ya Gede banget kan Berarti kan 13 meter ya Wow Luar biasa Lalu habis itu tadi ya Kan tadi ada teh Bunga Jadi si kelopak Bunganya sama si daunnya itu bisa dimakan Dimakan langsung Iya Atau dijadikan teh Kayak ini ya Kayak bunga mawar Bunga mawar Bunga mawar atau bunga melati Kan juga bisa dimakan Iya sih ada orang yang makan sih Tapi aku gak kepikiran untuk memakan juga sih Jadi ya hampir sama kayak bunga melati itu kali ya Dimakan kelopaknya Terus untuk menjadi teh Ya mungkin ya Tapi aku gak kepikiran untuk makan melati sih Tapi kalo misalkan kita lihat kemarin-kemarin itu juga banyak sih Kayak misalkan fast food-fast food yang menghadirkan menu-menu baru yang bertemakan sakura Jadi dicampur gitu ya Iya dicampur Dengan ekstrak sakura Kayaknya Starbucks juga sempet ngeluarin kayak edisi sakura dan lain-lain Ya itu Terus habis itu Ternyata sakura ini punya buah Jadi kalo dia udah berkembang Udah berkembang Terus habis itu kan gugur Nah setelah gugur itu akan muncul buah cherry kecil Tapi rasanya asem Gak bisa dimakan manusia Yang makan adalah burung-burung disana Berarti cherry tersebut gak bisa dimakan untuk konsumsi manusia Cuma bisa Iya Cuma bisa dimakan sama burung Iya itu suara HP kamu Oke Kita lanjut terus Karena efek global warming Ya jadi Si dia itu Biasanya berkembangnya bulan Mei Jadi agak nambah Jadi Makin kesini di sekarang bulan Maret keluarnya Jadi ini ya efek global warming itu juga menyebabkan Tumbuhnya sakura Jadi waktunya berbeda dengan yang biasanya Oke Jadi kalo kalian pengen lihat Sakura ke Jepang Mungkin bisa kesana bulan Maret Jadi kita harus nyesuaikan waktunya untuk berkunjung Itu di bulan Maret Biar kita bisa menikmati indahnya bunga sakura Kan kalo ke Jepang Biasanya pengennya kalo gak sakura ya salju Iya Oke Next Keterlapan Ini adalah bunga yang menandakan keceriaan Yaitu bunga matahari Siapa yang suka bunga matahari Saya Saya Ham taruh Iya bener Itu ada kuacinya ya Iya Nah ini beberapa fakta ya Tingginya itu 3-5 meter Tapi ternyata ada yang doff Doff Itu berarti Kecil Cuma 60 cm Tidak bisa lebih dari 60 cm Oh jenisnya tertentu Bu ya Berarti ada yang pendek Ada yang dia juga Nah kalo kita kan biasanya taunya tinggi-tinggi kan Iya Ternyata ada yang dia itu gak bisa lebih dari 60 cm Kayak di Jogja kan ada karena itu yang tamang bunga matahari itu kan tinggi-tinggi Berarti itu jenisnya berbeda dengan yang ini ya Kecil ya Nah Paling tinggi di dunia ini itu ukuran 9 meter Ya itu udah masuk jenis book record Itu dimana itu? Gak tau Gak ada tulisannya Gak nyari ya tadi ada sebenernya Cuma gak aku tulis Lupa Oke kita lanjut ya Terus kalo bunga matahari bagusnya adalah Ketika masih muda Itu dia ngikutin arah matahari Iya Kalo masih muda Dia akan mengikuti arah matahari Nah mataharinya disana berarti dia kesana Iya Mataharinya kesana kesana Tapi kalo udah tua Pasti ngarah ke timur Hmm Kenapa? Karena Si Apa namanya Apa nama wajahnya ini Lupa kan? Gak ada ya Biar memungkinkan Terpapar ke matahari langsung Jadi memang dia tuh mencari matahari gitu lupa Kalo Kalo masih muda kan ini Mengikuti Tapi kalo misalkan udah tua Dia tuh udah langsung ngadep ke timur aja Karena matahari pasti akan menghadap kesitu Lebih seringnya kesitu Jadinya dia kesitu terus Gak akan Tidak berpindah Oh iya iya Jadi pertamanya mungkin pas kecil kesana 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 Nah akhirnya gini terus gitu Tegak berarti gitu Terus habis itu kalo yang kita tau warna bunga matahari adalah Ada kuning Kuning Ternyata tidak Ada warna lain ya Warna merah sama ungu Merah sama ungu Padahal kan cam daripnya tuh Kalo bayangin bunga matahari tuh Ya kita ingetnya matahari Warna kuning Ternyata ada warna lain juga ya Iya warna kuning Ungu gitu ya Bener bener Oke gitu ya Terus habis itu nih aku kasih gambar lagi Yang teddy bear sunflower Jadi ini adalah bunga matahari Tapi kelopaknya tuh banyak banget Sehingga kayak lucu gitu lho mbak Gendut-gendut gitu Bener Jadi menggelam wajinya itu kagak keliatan ya Oh Jadi dia bagian Bagian apa sih Yang tengahnya Jadi gak keliatan Jadi penuh dengan kelopak-kelopak bunga yang nutupin gitu Jadi lucu ya dia itu Oke Nah Kita lanjut yang ke sembilan ya Jadi bunga matahari udah selesai Kita ke Rocky Mountain Columbine Ini gak ya bacaan ya Rocky Mountain Columbine Gitu ya Dari Dikenal juga sebagai Colorado Columbine Salah satu bunga tercantik ya Karena warnanya lihat sendiri ya guys Itu warnanya biru Biru atau ungu itu Biru Kalo masih muda ada ungu Ungu terus biru Ada kelopaknya putih Terus tengahnya kuning Kuning Cantik banget ya Oke Nah ini Dia adalah bunga nasional dari Colorado Dia resmi Kayak kita kan Melati ya Kayak tadi di Mana tadi Belanda tulip Kayak gitu Turki tulip Jepang Sakura identiknya Kalo ini Kolom Eh Colorado Kirain itu tadi Kolombia loh Kolorado Gara-gara tadi Kolombain Kolombain ya Oke Nah Disini Dia terdapat 70 spesies Warnanya Ternyata gak hanya biru aja Ada yang merah Umu Putih Kuning Biru Cuma berkembang di bulan April sampai Juli April sampai Juli Berarti hanya beberapa bulan aja ya Cuma segitu doang Oke Kita lanjut ke yang sepuluh ya Yang terakhir Tadi kan bilang sepuluh Nah ini bunganya huwaw sekali Gitu ya Jadi dia membentuk Hampir kayak bunga matahari Mungkin ya Cuma Ya kalo matahari kan ke kanan Terus di tengahnya itu Kalo ini Cuma dari bawah tuh Mekrok gitu Apa sih bisa ingat Mekar Mekar Seperti bintang Dengan makota Makotanya tuh rumit banget Jadi warnanya Disini ada Nah ini merah ya Dari krem hingga merah tua Terus menggelap Jadi Dalamnya itu mungkin putih Terus agak menua ke pink Mungkin ya Terus habis itu ketua Jadi ada gradasi Gradasi warna gitu ya Semakin lama Semakin berubah warnanya Terus akhirnya Muncul warna merah Nah Terus dia geometernya itu Bisa sampai ke pusat Segini Itu lumayan besar Itu lumayan besar ya Iya bisa sampai gede Terus habis itu Tadi kan aku udah bilang Ini bunga nasional Belum ya Mek ya Belum Ini adalah bunga nasional Dari Afrika Selatan Sejak tahun 1976 Cuma sebelum itu Ternyata bunga ini tuh Diprediksi usianya Udah 300 tahun Jadi udah lama sebenarnya 300 tahun Terus habis itu Dia dinobatkan juga Sebagai bunga nasionalnya Afrika Selatan Jadi dia termasuk Salah satu bunga tertua Kenapa bisa sampai disana Jadi ternyata Diperkirakan bunga ini Ini tuh ternyata Paling banyak itu bukan di Afrika Sebenarnya Tetapi ada di daerah Australia Malah sebenarnya tetangga kita ya Benua yang ada Jadi Katanya 300 tahun yang lalu Itu Dia benuanya kan masih satu ya Mbak ya Benuana Nah habis itu kan Membelah-membelah Nah Memisahkan Nah pisahan-pisahan itulah Di pisahan itu Yang ada benua ini Dan paling banyak spesiesnya Kalau sekarang itu Ada di Australia tadi Berarti Berarti kita bisa Menemukan King Protea ini Enggak hanya di Afrika Selatan Tapi di Australia juga Betul Di Australia Karena dulu adalah pecahannya Dari Afrika Selatan ini Hmm gitu Terus abis itu dia Ini pembersih udara yang bagus Jadi selain warnanya bagus cantik Ternyata dia bisa sebagai Pemfilter udara Hmm Terus Lumayan ya kalau misalkan ada di rumah Apalagi lagi musim pandemi covid gini kan jadi Mungkin dia bisa makan sirung Mungkin dia bisa makan sirung Menyating udara Iya Dengan sangat bagus mungkin ya Iya benar dia Terus abis itu Fakta yang terakhir itu adalah Dia ini bisa bertahan hidup dari kebakaran bukan? Hebat Hebat banget Ya karena katanya Yang akar dibawahnya itu Enggak perlu banyak air Kan biasanya kalau bunga kan Harus akar air banyak gitu ya Kalau ini enggak Bisa bertahan walaupun kering gitu Berarti di akarnya itu Itu kayak kaktus menampung airnya tuh Banyak cadangan airnya tuh banyak Sehingga dia saat kebakaran pun tetep masih hidup Karena ada cadangan air di dalam bunga Keren ya Keren ya Hebat Udah sebagai pemfilter udara Dia juga tahan kebakaran Nah itu Jadi pengen punya Yuk Australia Beli ini doang Beli ini doang Sambil jalan-jalan Iya bener-bener Oke itu tadi 10 Tentang bunga tercantik di dunia Wah ada 10 Bunga tercantik yang jadi pengen banget Iya Kalau kamu pengen yang mana? Penasaran sama King Protea Sama tadi Kuntul putih deh kayaknya Karena Kuntul putih itu unik Berbentuk Seekor Apa namanya Burung Jadi menarik Terus kalau yang King Protea itu menarik Karena ia tadi Itu banyak Guna fungsinya Selain memperindah ya Iya Selain indah Tapi dia punya fungsi yang tidak diduga-duga Sebagai pemfilter udara Dan dia bertahan dari kebakaran Atau dia bisa menampung air Di dalam akar Gitu Ya Menarik sekali ya Iya Oke Jadi itu tadi episode kita ya Buat Untuk kali ini ya Hmm Bunga paling cantik Ya gitu ya So Sampai jumpa di episode selanjutnya ya See you next time Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah